Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Andan Katiran Sayyid wa Mubarakan Fih Kama Yafiddu Rabbuna wa Yirudha Wa Salatu wa Salamu Ala Asrafil Anbiyai Wa Al-Mustaliyin Wa Ala Alihi Wa Tahtihi Wasallam al-Sakim al-Mazidhan Amma Ba'ad Al-Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atma-tama Mariyah kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas segala ni'mat Yang Diberikan Kepada Kita Semua Sehingga Kita Dapat Menlanjutkan Kembali Pembahasan Kita Di Ilmu Yang Sangat Mulia Ini Ilmu Karais Ilmu Yang Terkait Tentang Cara Kita Membagi Warisan Ambil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kebersahan Dan Pemahaman Bagi Kita Semua Kemudian Salawat Serta Salam Kepada Abad Indah Yang Mulia Nabi Kita Tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta Para Keluarga-keluarganya Dan Sahabat-sahabatnya Serta Orang-orang Yang Selalu Diketama Mengikuti Tunnah Beliau Hingga Hari Kamat Om Muslimin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Kita Sudah Selesai Dari Pembahasan Sebelumnya Yaitu Tentang Anwa' Al-Fara'id Macam-macam Far'id Itu Ada Yang Adilah Ada Yang Nafjusah Dan Ada Yang Zaidah Adilah Artinya Apabila Dikumpulkan Bagian Al-Tabul Purud Maka Akan Sama Jumlahnya Dengan Akal Masalah Kemudian Ada Yang Nafjusah Yang Mana Apabila Dikumpulkan Bagian Al-Tabul Purud Maka Jumlahnya Akan Lebih Sedikit Dari Akal Masalah Kemudian Ada Yang Zaidah Yang Mana Apabila Dikumpulkan Bagian Al-Tabul Purud Jumlahnya Akan Lebih Dari Asal Masalah Atau Yang Kita Kenal Dengan Al-Awl InsyaAllah Pada Pembahasan Berikutnya Kita Akan Membahaskan Al-Tabqih Masih Terkait Tentang Masalah Menghitung Far'id Yang Mana Bisa Jadi Al-Tabul Purud Lebih Dari Satu Kemudian Bagiannya Tidak Terbagikan Misalnya Ada Dua Orang Yang Sama Isteri Misalnya Kemudian Bagiannya Ada Satu Maka Dalam Ilmu Far'id Tidak Dita Dikatakan Tiga Sekali Yang Sama-sama Tapi Kita Bagikan Kepada Mereka Bagian Yang Sampah Ada Pecahan Tanpa Ada Angka Di Dalam Komar Itu Bagiannya Bagian Yang Sampah Tapi Harus Kita Mencari Angka Yang Paling Minimal Kita Cari Adalah Angka Yang Paling Sedikit Yang Bisa Terbagi Oleh Atau Yang Dikenal Dengan 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 Ila Aqalli Adadin Yang Kasimu Alal Warasah Di Duni Kasri Yaitu Kita Menyelesaikan Pembagian Paraid Kepada Jumlah Yang Paling Minimal Jumlah Yang Paling Sedikit Yang Dita Terbagi Kepada Alwarasah Yang Dita Terbagi Kepada Ahli Waris Di Duni Kasri Tanpa Ada Kecahan Maka Kalau Kita Melihat Hasil Yang Didapaskan Oleh Aqabul Purut Atau Oleh Aqabah Bisa Jadi Ia Sama Atau Bisa Jadi Ia Legi Tapi Terbagi Misal Ada Dua Orang Yang Sama Terdudukan Yang Setelah Para Istri Misalnya Ada Dua Orang Istri Atau Dua Orang Anak Kemudian Dapatnya Satu Perempat Misalnya Kemudian Dapat Mereka Dua Juga Sama Disini Tidak Ada Kasar Artinya Dapatnya Pas Dengan Jumlah Mereka Atau Dapatnya Lebih Banyak Mereka Berdua Tapi Dapatnya Empat Atau Dapatnya Enam Atau Dapatnya Delapan Sisa Terbagi Langsung Maka Disini Tidak Perlu Tidak Perlu Kita Kalikan Kembali Supaya Bisa Terbagi Sesuai Dengan Jumlah Mereka Maka Apabila Dapat Mereka Itu Tidak Sesuai Artinya Tidak Pas Dengan Jumlah Mereka Maka Disini Kita Lakukan Setelah Mereka Berdua Dapatnya Tiga Jika Bisa Dalam Ilmu Faraid Sudah Sama-sama Tapi Kita Berusaha Mencari Supaya Setiap Mereka Mendapatkan Angka Atau Dilangan Yang Bulan Karena Itu Nanti Kita Akan Gunakan Untuk Mengkalikan Yaitu Harta Yang Mereka Mereka Dapatkan Mereka Berapa Dari Setiap Mereka Mendapatkan Harta Maka Itu Akan Terjadi Kalau Terjadi Inqisar Apa Itu Inqisar Inqisar Adalah Ayyakuna Silmas'alati Sahmun Aw'adhar La Yakbal Qismah Ala Af'adhi Apa Itu Inqisar Dimana Dalam Suatu Pembahasan Atau Permasalahan Faraid Ada Bagian Atau Satu Bagian Atau Lebih Dari Satu Bagian Yang Tidak Menerima Atau Tidak Bisa Dibagi Kepada Pemiliknya Sebagaimana Yang Kita Katakan Tadi Dapatnya Satu Ada Dua Istri Maka Tidak Bisa Dalam Ilmu Faraid Kalian Dapat Mendapatkan Sama-sama Setengah Sama-sama Loh Komal Lima Tidak Tapi Kita Berusaha Mereka Mendapatkan Angka Yang Angka Yang Bulan Maka Setika Ada Angka Yang Tidak Bisa Terbagi Oleh Asfabul Purud Oleh Orang Yang Mendapatkan Bagian Maka Dikatakan Asyidah Mereka 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 Bagian Ini Terjadi Karena Kalau Dibagi Kepada Mereka Akan Terjadi Pecahan Akan Menjadi Jilangan Pecahan Pecahan Tidak Ada Dalam Ilmu Faraid Jilangan Pecahan Artinya Kamu Dapat 1,5 Kamu Dapat 1,4 Tidak Kemudian Dinamakan Jumlah Kepala Satu Jenis Ahli Waris Yaitu Dikenal Dengan Mungkacaran Alis Misal Ada Ada Orang Meninggal Ke Empat Anak Setelah Dibagi Ternyata Bagian Mereka Tujuh Maka Disini Tidak Bisa Terbagi Kepada Mereka Bagaimana Cara Kita Membagi Supaya Mereka Mendapatkan Bilangan Yang Buh Yang Buh Komus Misalnya Ada Seorang Yang Meninggal Dia Meninggalkan Dua Orang Istri Dan Meninggalkan Anak Satu Anak Laki Istri Dua Orang Meniliki Anak Laki Maka Disini Sebagaimana Yang Sudah Kita Bahas Dalam Ilmu Faraih Bahwasanya Istri Disini Mendapatkan Satu Perlapan Kenapa Mendapatkan Satu Perlapan Karena Ada Farulman Farulman Anak Ada Laki Disini Mendapatkan Berapa Mendapatkan Sini Karena Ada Satu Angka Disini Maka Angka Delapan Kita Jadikan Sebagai Asal Masalah Ini Yang Akan Kita Gunakan Angka Ini Untuk Membagi Parta Warisan Sekarang Kita Lihat Berapa Bagiannya Delapan Bagi Delapan Satu Sisa Tujuh Sekarang Kita Lihat Bagian Istri Bagiannya Satu Mereka Berdua Tidak Ada Dalam Indom Farid Mengatakan Ini Sama Sama Setengah Ini Sama Sama Setengah Tidak Kita Lakukan Tersih Supaya Bisa Mereka Mendapatkan Bagian Yang Gulat Tanpa Ada Tersih 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 Cara Mereka Bagaimana Caranya Adalah Kita Hitung Jumlah Kepala Mereka Sekarang Karena Mereka Berdua Satu Dua Maka Ada Dua Kepala Maka Asal Masalah Yang Sudah Ada Kita Kalikan Dua Dua Kali Delapan Sama Dengan Enam Delat Enam Delat Dibagi Delapan Dua Atau Satu Kali Dua 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 Ini Sama Sama Satu Dia Sudah Mendapatkan Bilangan Yang Bulat Kemudian Sisanya Berapa Ini 16 Sudah Diambil Dua Ini Dua Kali Dua Atau 16 Ini Dikulangi Dua Maka Sisanya Adalah 14 Nah Ini Namanya Taf Taf Si Kita Lakukan Perbaikan Supaya Hasil Yang Sudah Didapatkan Ini Bisa Didapatkan Oleh Ahli Waris Tanpa Adap Adap Ada Contoh Yang Lain Kemusulian Yang Drahman Allah Subhan Wa Ta'ala Ada Seorang Meninggalkan Istri Kemudian Meninggalkan Dua Orang Anak Lelaki Disini Sang Istri Mendapatkan Satu Perdelapan Ini Ini Anak Dua Mendapatkan Sisa Asal Masalahnya Delapan Delapan Dibagi Delapan Satu Karena Dia sendiri Maka Dapatnya Langsung Bisa Terbagi Nah Sekarang Anak Mendapatkan Sisa Diambil Satu Waya Istri Mereka Tujuh Tujuh Bisa Dibagi Dua Atau Tidak Bisa Dibagi Kalau Bisa Terbagi Langsung Saja Tanpa Harus Kita Memperbaik Tidak Tanpa Harus Kita Menopinya Supaya Bisa Terbagi Karena Bisa Terbagi Misalnya Dia Meninggalkan Tujuh Anak Laki Laki Tapi Disini Karena Dia Dua Orang Tidak Bisa Terbagi Maka Disini Kita Lakukan Saksikan Hitung Jumlah Kepala Orang Yang Tidak Bisa Terbagi Beberapa Jumlah Kepalanya Ini Satu Dua Tinggal Dikalikan Dua Dua Kali Delapan Sambelan 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 Dua Jadi Mendapatkan Dua Sisa Berapa Sisa Empat Sama 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 Jadi Tidak Boleh Angka Pecahan Kita Mengatakan Ini Sudah Tujuh Kalian Dua Kalian Bagi Sama Sama 3,5 Tidak Ada Dalam Inuk Para Kita Berusaha Kita Perbaiki Ia Supaya Ia Mendapatkan Bagiannya Kalau Jumlah Mereka Terbagi Misalnya Jumlah Mereka Terbagi Masa Tidak Perbaiki Tidak Perbaiki Misal Ada Orang Meninggalkan Gaud Meninggalkan Gaud Kemudian Dia Meninggalkan Tiga Anak Lelaki Dan Satu Anak Perempuan Dia Meninggalkan Istri Dia Meninggalkan Tiga Anak Lelaki Dan Satu Anak Perempuan Ini Satu Perlapan Sama Kemudian Ini Mendapatkan Asal Masalahnya Delapan Bagi Delapan Sisanya Berapa Tujuh 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 Tidak Terbagi Kepada Mereka Ini Sampai 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 Hal ini Akan Terjadi Kalau ada Al-Fariq Apa itu Al-Fariq Al-Fariq adalah ibarah an jamaatin iskarafu fitur bin wahid. Yaitu suatu ibarah tentang kumpulan ahli waris yang mereka berserikat dalam satu bagian. Misalnya, istri empat orang, mereka berserikat bergabung di dalam satu bagian. Artinya satu per empat, untuk mereka berempat. Kalau mereka berempat. Atau satu per delapan, untuk mereka berempat. Atau ada orang meninggalkan anak yang lebih. Dari satu. Ini adalah namanya apa? Haris. Atau apa yang tersisa yang sudah diambil oleh Ashabul Purud. Atau bah misalnya. Sisa. Seorang meninggalkan tiga orang anak. Kemudian sisa harta tersebut lima misalnya. Atau sisa harta tersebut tujuh misalnya. Tidak bisa terbagi oleh mereka. Maka, kelompok anak ini yang tiga ini namanya kelompok istri yang empat ini namanya Faris. Atau nyenek tiga orang misalnya. Namanya Faris. Wa min haif wa'adha diru'us al-Fari. Maka dilihat dari sisi jumlah kepala kelompok tersebut dianggap kalau dia ada lelaki dan ada perempuan dalam satu tingkatan mata yang lelaki dianggap memiliki dua bagian dua kepala dua bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian satu bagian. Misalnya. Ada orang meninggalkan anak. Anak lelaki dan perempuan. Satu anak lelaki, satu anak perempuan. Maka hatanya dibagi, jumlah kepala mereka jadi jadi tiga. Lelaki-lelaki dihitung dua, perempuan dihitung. Bagaimana ya? Sudah saya jelaskan. Sini meninggal empat orang anak. Tiga anak lelaki, satu anak perempuan. Yang tiga anak lelaki setiap mereka dihitung kepalanya dua. Dua, dua, dua. Jadi enam dianggap bagiannya. Kemudian perempuan satu menjadi dua. Nanti ini yang akan kita gunakan untuk mengkalikan asal masalah kalau dapat mereka tidak terbagi dengan jumlah kepala mereka. Berikut juga saudara kandung. Dengan saudari kandung. Yang lelaki dianggap dua, yang perempuan dianggap satu. Saudari dan saudara sebapak juga demikian. Kecuali saudara atau saudari seibu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, tidak ada perbedaan antara lelaki dengan perempuan perempuan dihitung sama. Misalnya ada orang meninggalkan tiga saudara seibu dan tiga saudari seibu. Tiga perempuan, tiga lelaki. Sudah, enam orang. Bukan sembilan orang. Kenapa? Karena setiap mereka sama. Selama dia saudari atau saudara seibu tidak didadakan antara lelaki dengan perempuan dengan perempuan. Maka dengan semua demikian yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah mukadjimah dari pembahasan inkisar yaitu ada kelompok orang yang tidak pas, artinya tidak sesuai jumlah dapat mereka dengan jumlah kepala mereka sehingga harus diperbaiki sehingga menghasilkan kalimat yang bulat tanpa ada tanpa ada pecahan. Itu ada empat kemungkinan yaitu terjadi inkisar dalam satu kelompok ahli waris, terjadi inkisar dalam dua kelompok ahli waris, terjadi inkisar dalam tiga kelompok ahli waris dan terjadi inkisar dalam empat kelompok ahli waris, tidak terjadi lebih dari empat kelompok ahli waris yang akan kita bahas insyaallah pada pembahasan selanjutnya masih membahas pembahasan tentang tentang inkisar. Mudah-mudahan mukadjimah tentang inkisar ini kita-cita pahami. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertahanan bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanahu wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.